Alhamdulillah mbak masih bisa bertemu kembali untuk berbagi tip sampai video ini terupload Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sestra dan salam rahayu Gimana kabarnya mbak? Harapan semua senantiasa diberi sehat, merah riski, panjang umur, awet ngomong anak putung Dan buat mbak semua yang mungkin lagi menjalankan rutinitas hari ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar Dan mungkin ada yang lagi sakit Harapan saya mudah-mudahan luka sembuh dan bisa bergumpul kembali dengan keluarga Dan bisa menjalankan rutinitas yang mungkin tertundang ya mbak Amin amin Di sini saya akan mencoba berbagi mbak Berbagi pengalaman ya itu Sedikit banyaknya mudah-mudahan ada manfaatnya ya Saya atur dahulu mbak ini lampunya kok gak terlalu kelihatan ya Atau saya matikan saja mbak Agak saya jauhkan lampunya mbak ya Begini mbak Di sini saya akan mencoba mereview Mereview Kalau kemarin itu yang kita review yang ini mbak ya W3002 Sensor temperatur mbak ya Kalau yang kita review sekarang yaitu W3230 W3230 mbak ya Kita review Kita cari kelebihan dan kekurangannya Kebetulan ini barang saya beli itu sudah lama mbak Sudah lama sekali saya beli ya Tapi baru sempat mereview Setidaknya dengan lama saya pakai Itu bisa mengambil sisi positif Kalau alat ini benar-benar berfungsi dan tahan Untuk yang ini tidak usah saya review mbak ya Yang kita review yang ini saja Nanti kita review kita cari perbedaannya Untuk ini ada banyak macam mbak ya Ada banyak macam mbak ya Tapi ini yang saya beli yaitu yang 12 volt bukan yang AC mbak ya Yang 12 volt Yang mana di sini Mempunyai fungsi Saya coba tes mbak ya Di sini Kita awali dari mana Oh ya Paket yang dibawakan cuma ini mbak ya Tidak ada kitab-kitabnya Dan sensor seperti ini Untuk harganya itu Kisaran 50-60 sampai 70 mbak ya Berbeda toko, berbeda tempat Itu berbeda-beda ya Jadi mungkin nanti ada yang mau membeli Kira-kira infonya seperti itu mbak Untuk alat ini mungkin Banyak orang bilang juga Termostat digital mbak ya Sebagai pengganti termostat Untuk di mobil itu Pengganti termostat AC nya ya Kalau rusak bisa menggunakan ini Karena ini Mempunyai kelebihan yaitu Selain bisa dikalibrasi Bisa kita setel Dengan kemauan yang kita inginkan Kira-kira seperti itu mbak Dan dipermudah lagi Dengan adanya indikator penunjuk suhu mbak Kira-kira seperti itu Oke mbak untuk kelebihannya Antara ini dan ini Itu disini bisa kita lihat ya Banyak saat tekan Mungkin videonya agak sedikit panjang mbak Kita tekan 2 2 3 4 5 6 7 8 Kembali ke 0 Berarti dari 0 1 Berarti Kenanya 9 mbak ya Kalau di yang ini mbak 0 0 0 1 2 3 4 0 1 2 3 Berarti cuman 0 1 2 3 Berarti cuman 4 saja mbak ya Berarti 3 saja mbak ya Untuk yang ini Berarti Untuk Saya tidak Apa mbak ya Saya tidak menyarankan Yang ini apa yang ini Dengan Saya review ini Tentunya Bisa Kedepan Barangkali Yang membeli Termostat digital Atau Sensor temperatur Bisa Mana yang Perlu dibeli Cira-cira Seperti itu mbak Oke mbak Kembali ke yang ini Kita akan Bahas Kita nanti akan Bongkar juga Isi jeruanya itu Seperti apa Supaya Panjenengan Sampai Anda Kalau Anda Bahasanya kasar mbak ya Tahu jeruanya juga Jadi kita Jangan sampai Kita beli Kucing dalam karung Tapi Terus terang Saya beli Ini posisi Cuman begini Mbak Dush Dengan ini Saya gundul Jadi tidak ada Buku petunjuk Tidak ada Kira-kira Seperti itu Dan Untuk ini Menurut Infonya Ini Dibebani Ditanamkan Relai 20 Ampere Bisa dilihat 20 20 Ampere Apakah Benar Benar Adanya Nanti kita Bongkar Terlepas Sebelum Kita Bongkar Kita Cari Tahu Dulu Bagaimana Untuk Penggunaannya Kira-kira Seperti itu Disitu Ada Beberapa Menu Saya Sebutkan Jadi Jika Ada Yang Keliru Mohon Nanti Diluruskan Disitu Ada Menu Menunya Yaitu Saya Ini Ditekan Mbak Ada Ada C Untuk Memindah Tombol Atas Dan Tombol Atas Dan Tombol Bawah Dan Untuk Mengeset Untuk Mengeset Itu Tekan Tombol Tengah Lampu Akan Bergedip Dan Bisa Kita Set Bisa Kita Set Seperti Ini Sebelum Kita Main Set Setan Kita Cari Tahu Dulu Mudah Mudahan Suara Saya Nanti Tidak Ketinggalan Dengan Yang Saya Tunjuk Karena Takutnya Seperti Video Yang Sudah Sudah Terlalu Panjang Yang Saya Tunjuk Dengan Suara Saya Itu Videonya Itu Tidak Sinkron Oke Sedikit Saya Percepat Oke Dari Kosong Ke Satu Tadi Kosong Tadi Untuk Men-set Panas Dan Dingin Yang Kita Mau Pake Dan Untuk Yang Kedua P Kosong Tadi Mbak P P1 P1 Hysterious Ini Untuk Mengatur Juga Untuk P1 Untuk Mengatur Untuk P1 P2 Untuk P2 Ini Dari Sumber Yang Saya Dapat Menetap Menetapkan Batas Maksimum Untuk P2 Mbak Untuk P3 Untuk Untuk P3 Menetapkan Batas Minimum Untuk P4 Untuk P4 Koreksi Suhu Mungkin Ini Untuk Mengkalibrasi Mbak Nanti Kita Coba Untuk P5 Disini Ada Menunda Ada Yang saya Dapat Menunda Batas Tundanya Coba Kita Tes Aduh P5 Oh Ya 10 Batas Tundanya Sampai 10 Menit Setelah Itu P6 P6 Untuk Apa P6 Yaitu Untuk Alaram Suhu Tinggi Untuk Ada Alaram Tersendiri Dan Disini Diberi Kelebihan Yaitu Mengunci Settingan Yaitu Disini Untuk Mengunci Settingan Yaitu Di P7 Untuk Mengunci Settingan P7 Dan P8 Untuk P8 Itu Fungsinya Untuk Meriset Kira Kira Seperti Itu Untuk P8 Untuk Meriset Infonya Seperti Itu Mbak Oke Mbak Untuk Alat Ini Mempunyai Banyak Fungsi Bagi Mungkin Yang Bekerja Atau Memiliki Usaha Bagian Pertanak Pertanakan Atau Apalah Untuk Mungkin Mengukur Suhu Panas Dingin Semuanya Bisa Dihendal Dengan Alat Ini Dan Disini Yang Akan Saya Tunjukkan Yaitu Mungkin Ini Set C Mbak Di menu Kosong Kita Ada C Ada Disini Kita Anggaplah Bermain Di H Dulu Bermain Di H H Itu Panas Kita Sudah Setting Di H Nanti Kita Akan Panas Seperti Korek Ini Kita Anggaplah Kita Set Kita Set Tekan Pada Pada Saat Kita Biarkan Seset Pada Saat Posisi Normal Begini Untuk Menyetting Kita Tekan Satu Kali Dan Akan Bergedip Ini Panas Mbak Panas Anggaplah Di 40 Di 40 Kita Setting Di 40 Ini Lampu Menyalah Mbak Kita Setting Di 40 Kita Bermain Di Panas Mbak Ya Di Suhu Panas Mbak Bukan Suhu Dingin Nanti Suhu Dingin Bermain Di AC Mbak Setel Di 40 Berarti Sementara Suhunya Sekarang 30 Berarti Masih On Terus Nanti Kapas Seperti Itu Nanti Kalau Matinya Pada Saat Suhu Yang Di Atas Ini Saya Matikan Lampunya Biar Kelihatan Pada Saat Suhu Yang Di Atas Ini Melampaui 40 Jadi Dia Akan Mati Terus Untuk Batas Mati Bawah Bagaimana Settingnya Kita Coba Cari Disini P1 Untuk Menyating P1 Saya Tidak Tahu Ini Menambahkan Atau Mengurangkan Atau Ini Saya Setting 2 Berarti Anggaplah Kita Setting 2 Saja 2 Ini Saya Tidak Tahu Menambah Di 42 Atau Di 38 Kita Coba Bersama Sama Ini Masih Menyala Mbak Masih Menyalai Mbak Karena Ini 31 Kita Setel Mbak Kita Setel Kita Setel Mana Sensornya Kita Coba Panasi Perahan Perahan Suhu Naik Di 40 Mati Bisa Dilihat Mbak 39 39 39 Belum Menyala Berarti Di 38 Mbak Nanti Di 38 Dia Akan Menyala Kita Coba Lihat Apakah Benar Adanya 38 Menyala 38 Ini Memakai Alat 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 Ini Di Suhu 90 Sampai Pokoknya Di Suhu 90 Ke Atas Secara Terus Menerus Panas Panas Di Suhu Panas Di Suhu Panas 90 Derajat Secara Terus Menerus Benar Bisa Dikalibrasi Nanti Cara Kalibrasinya Sebentar Benar Bisa Dikalibrasi Cuma Saya Sarankan Bajang Memasang Memakai Alat Ini Di Suhu 90 Derajat Ke Atas Secara Terus Menerus Dalam Artian Kontinus Karena Apa Alat Ini Tidak Akan Rusak Alat Ini Tidak Akan Rusak Tapi Yang Ini Ini Juga Tidak Akan Rusak Tapi Dia Mengalami Pelemahan Yang Mana Nanti Pada Saat Digenjot Panas Atau Dipanasi Secara Terus Menerus Alat Ini Akan Mengalami Pelemahan Akan Melemah Dan Tidak Akan Membuat Tidak Keakuratan Kira Kira Seperti Itu Jadi Kalau Cuma Untuk Panas Panas Yang Biasa Dan Tidak Terus Menerus Bisa Sesarankan Mungkin Bisa Dipakai Tapi Mungkin Dengan Pergantian Alat Ini Harganya Cuma 10.000 An 10.000 Atau 15.000 Jadi Kalau Ini Rusak Jangan Dulu Beli Baru Ini Jangan Beli Cukup Beli Ini Saja Karena Nanti Ini Bisa Kita Kalibrasi Bisa Kita Reset Caranya Nanti Saya Gediukan Jadi Begini Untuk Ini Kalau Kita Kena Panas Secara Terus Menerus Di atas 90 derajat Dia Akan Melemah Dan Solusinya Bagaimana Jika Seperti Itu Nanti Saya Di video Berikutnya Akan Saya Berikan Solusi Sebenarnya Ada Alat Yang Bisa Tapi Harganya Mah Tapi Nanti Mbak Jadi Solusi Mungkin Solusi Yang Untuk Saat Ini Saya Mau Jelaskan Mungkin Bisa Mengganti Dalam Berkala Dalam Artian Mungkin 5 Atau 8 Bulan Sekali Harus Dilakukan Pergantian Ini Mbak Supaya Keakuratannya Tidak Lari Oke Mbak Disini Kan Ada 2 Mbak Disini Ada 2 Disini Ada 2 Alat Disini 30 Disini 34 Nah Seandainya Kita Punya 2 Alat Seperti Ini Terus Lari Seperti Itu Mbak Bagaimana Mengkalipurasi Anggaplah Ini Alat Sama Mbak Memang Sama 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 Temperat Sama Bisa Kita Lihat Disini Mempunyai Perbedaan Terus Bagaimana Cara Mengkalibrasinya Anggaplah Ini Dipakai Patokan Yang Ini Dipakai Patokan Yang Ini Yang Ini Dipakai Patokan Terus Ini Harus Ngikut Disini Bagaimana Caranya Menyamakan Ini Dengan Ini Kita Harus Kalibrasi Cara Mengkalibrasi Sudah Seperti Sudah Saya Sebutkan Tadi Kita Tekan Di Menu Nomor Nomor Empat Kita Kalibrasi Berarti Kita Turunkan Kita Coba Turunkan Di Enam Kita Lihat Menjadi 27 Berarti Kita Turun Kurangi Kita Kurangi Empat Kita Lihat Hasilnya 29 Kita Kurangi Lagi 3 Anggaplah 2 Kita Kurangi 2 Di Menu Kalibrasi Kita Lihat 31 Untuk Koma Komanya Ini Bisa Disesuaikan Bayah Ini Kan Berarti 31 Kelebihan 3 Bisa Kita Kalibrasi Lagi Bisa Kita Kurangi 3 Berarti 17 Kita Lihat Kita Lepaskan Berarti 34 Masih Belum Sama Kita Kurangi Lagi 1 1 3 Apakah Sama Hasilnya 31 6 Kayaknya Saya Salah Mbah Atau Kita Lebihkan 2 2,5 Coba Kita Tes Oh 31 Ini Mbah Ya 31 Kita Permain Di 3 Coba Tes 29 Kita Tes Untuk Kalibrasi Agak Lama Mbah Kita Cari Coba Kita Tes Di 2 Berapa Tadi Kita Lihat Di 2 30 Berarti Di 1 Mbah Di 1 Di 1 Kita Lihat Eh Belah Tidak Kelihatan Mbah Ya Astagfirullah Nah Disini 35 Disitu 30 Berarti Di 1 Ini Gini Mbah Ya Kita Setting Di 4 Terus Kita Kurangi Anggaplah Kurang Kita Kurangi 7 Apakah Apakah Bisa Sama Dengan Yang Disini 31 8 31 Untuk Untuk Menyamakan Sedikit Agak Kesulitan 31 3 Kita Kurangi Atau Kita Tambah Kita Kurangi 3 Kita Tambah 3 Coba 1 3 Coba Kita Tes Lihat Nah Bisa Dilihat Sama Mbak Ya Sama Ya Begitu Kira Kira Untuk Cara Mengkalibrasi Mbak Wah Pake Lampu Api Malah Kelihatan Mbak Terus Sekarang Bagaimana Untuk Anggaplah Alat Ini Rusak Atau Error Humam Error Mbak Ya Bagaimana Cara Meriset Bisa Dilihat Disini Sudah Saya Larikan Ke 40 Mbak Untuk Meriset Kita Tekan Tombol Set Kita Tekan Lagi Sampai Di Oh Tunggu Dulu Mbak Kita Akan Pelajari Mengunci 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 Kita Tekan Tombol 7 Terus Kita Tekan Tombol Atas Akan On Bisa Kita Keluar Untuk Keluar Tombol Yang Ini Nah Disini Setelah Mengunci Kita Aman Bisa Aman Dari Iseng Atau Apa Mungkin Dari Bisa Dari Jangwan Anak Anak Setelah Kita Kunci Coba Kita Kita Anubah Kita Rubah Rubah Tidak Bisa Tidak Bisa Kita Set Tidak Bisa Kita Rubah Tidak Bisa Tidak Bisa Rubah Terus Kita Sekarang Kita Reset Masuk Ke 8 Kita Reset Tidak Bisa Kira Kira Seperti Itu Untuk Reset Tidak Bisa Oke Kita Buka Kuncinya Di P7 Kita Buka Sudah Kita Buka Sekarang Bagaimana Cara Meriset Tanpa Terkunci Kita Tekan 2 3 4 5 6 7 8 Nah Pada Saat P8 Kita Tindis Tombol Di Atas Setelah On Biarkan Sesaat Biarkan Sesaat Bisa Kita Lihat Dia Akan Proses Dan Akan Meriset Bisa Dilihat Bisa Dilihat Mbak Ini Meriset Ke Pengaturan Awal Yang Jadi Masalah Saya Tidak Tahu Tombol Reset Membanyakan Begitu Pengguna Baru Posisi Terkunci Bagaimana Sebenarnya 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 Tidak Perlu Saya Ceritakan Ya Saya Tidak Perlu Saya Bojorkan Karena Disini Nanti Takutnya Disalah Gunakan Tapi Disini Kita Ambil Sisi Positif Saja Mbak Anggaplah Ini Kita Set Mbak Anggaplah Kita Set Ini Sudah Disini Terus Sekarang Kita Posisi Terkunci Nah Posisi Sekarang Terkunci P7 Terkunci On Kita Mau Reset Bagaimana Kita Kan Tidak Tahu Mbak Disini Saya Beritahu Bagaimana Caranya Meriset Tanpa Jika Tombol P8 Tidak Bisa Diakses P8 Tidak Bisa Kan Tidak Bisa P8 Tidak Bisa Diakses Kita Kembali Untuk Kembali Tombol Ini Jika Ingin Meriset Jika Tombol P8 Tidak Aktif Ada Caranya Yaitu Dengan Menekan Tombol Bersamaan Tombol Atas Tombol Atas Tombol Atas Ini Dan Tombol Bawah Kita Tekan Bersamaan Bisa Kita Lihat Saya Tekan Ini Sudah Saya Larikan Setting Yang Baik Supaya Nanti Ada Perbedaan Setelah Di Reset Kita Tekan Bersamaan Tekan Tahan Bisa Dilihat Tekan Tahan Lepas Ke Posisi Semula Mbak Kira Kira Seperti Itu Saya Ulangi Untuk Meriset Saya Rasa Sudah Tahu Mbak Untuk Meriset Tombol Atas Dengan Tombol Bawah Ditekan Bersamaan Setelah Itu Kurang Lebih 5 Detik Setelah Situ Kita Lepas Oke Mbak Untuk Settingan Sudah Reset Sudah Cara Kerjanya Belum Cara Kerjanya Belum Untuk Ini Untuk Yang Satu Ini Cara Kerjanya Yaitu Mengirim Arus Arus Yang Disuntikan Kesini Arus 12 Volt Yaitu Setelah Aktif Dia Mengirim Arus Ke Kabel Kuning Ini Kalau Yang Model Seperti Ini Tapi Kalau Ini Dia Sudah Berbeda Yaitu Dia Mengaktifkan Relay Nah Relay Nanti Buat Mengaktifkan Sesuatu Yang Akan Kita Aktifkan Kira Seperti Itu Oke Kita Buka Disini Tertulis 20 Amper Apakah Benar Adanya Kita Buka Kira Kira Seperti Ini Isinya Kita Zoom Disini Relay Tertulis 20 Amper Tapi Saya Sarankan Mbak Cireknya Seperti Ini Dalam Untuk Untuk Strom Sumbernya Yang Sebelah Sini Disini Ada Petunjuk Mungkin Ya Oh Ya Disini Ada Petunjuk Disini Ada Petunjuk Ini Strom Dan Ini Relay Bukan Bukan Sarankan Walaupun Disini Sudah Ada Relay Untuk Memanfaatkan Yang Disini Saya Harapkan Open Relay Kita Beli Relay Lagi Satu Lagi Contoh Mungkin Beban Yang Akan Kita Handle Itu Berat Atau Apa Kita Bisa Belikan Relay Untuk Relay Bisa Kita Pakai Relay Mobil Itu Kan 30 Amper Itu Bisa Memakai Itu Itu Akan Jauh Lebih Aman Untuk Open Relay Kira Kira Seperti Itu Dalam Seperti Ini Dalam Seperti Ini Kira Relay Nya Juga Kecil 20 Amper Kecil Cuman Saya Agak Ragu Was Jadi Saya Tidak Pergunakan Biasanya Saya Open Relay Kira Kira Seperti Itu Jadi Ini Alat Ini Menurut Saya Dibanding Yang Ini Maaf Saya Bukannya Kita Bicara Apa Adanya Lebih Cenderung Lari Bagus Yang Ini Dan Untuk Link Petunjuk Nanti Akan Saya Sertakan Di Deskripsi Akan Saya Tuliskan Di Blog Untuk Petunjuk Petunjuk Berbentuk PDF Tapi Mungkin Berbahasa Mandarin Atau Bahasa London Nanti Dipelajari Sendiri Untuk Bagi Yang Belum Tahu Atau Belum Paham Kurang Lebih Caranya Seperti Itu Nanti Baik Apa Mbak Ya Apanya Mbak Diafragmanya Atau Manual Cara Manual Pengetes Nanti Saya Cantumkan Di Saya Cantumkan Di Blok Mbak Kira Seperti Itu Untuk Pengetesan Ini Tadi Pengetesan Suhu Di Suhu Panas Untuk Pengetesan Di Suhu Dingin Nanti Saya Bikinkan Video Sendiri Mungkin Saya Terapkan Di Kulkas Atau Mungkin Di AC Mobil Mbak Nanti Kita Bikinkan Video Tersendiri Karena Video Sudah Terlalu Panjang Takutnya Nanti Kalau Video Terlalu Panjang Itu Yang Saya Bicarakan Dengan Yang Saya Tunjuk Itu Tidak Sesuai Takutnya Seperti Itu Dihawatirkan Seperti Itu Jadi Kira Kira Untuk Tips Kali Ini Untuk Saya Disini Cuma Menggunakan Batere 8 Volt Ini 2 Mbak Baterai HP Saya Double Jadi 8 Volt Untuk Menghandle Dua Alat Ini Untuk Bikin Tutorial Ini Kayaknya Sampai Disini Dulu Mbak Ya Bahasa Beren Mbak Semua Kayaknya Untuk Alat Ini Menurut Saya Lumayan Penting Ditaruh Di Rumah Juga Bisa Cuman Untuk 5 Volt Saya Tidak Tau Mbak Menyalah Atau Tidak Jadi Untuk Bisa Mengetahui Suhu Suhu Ruangan Suhu Yang Sekarang Ini Suhu Disini 31,8 Yang Disini 31,9 Mbak Disini Palu Memang Panasnya Luar Biasa Untuk Cuaca Disini Apalagi Yang Mau Terangkan Kayaknya Itu Saja Kalibrasi Sudah Setting Sudah Semuanya Sudah Sebenarnya Banyak Yang Saya Mau Terangkan Cuman Takutnya Salah Dalam Saya Menerangkan Intinya Tadi Kita Langsung Pengetek Kita Bukan Sebatas Teorinya Ini Sekian Sekian Kita Tadi Sudah Buktikan Untuk Di Panas Sudah Dan Terbukti Berfungsi Dan Nanti Kita Buktikan Lagi Di Suhu Dingin Yaitu Disini Disini Kan Ini Kan C Ini Di Sungguh Dingin Kalau Tadi Kan Kita Tes Di H Di Suhu Panas Nanti Kita Tes Di Suhu Dingin Di Mungkin Di Satu Di Kulkas Atau Disini Dulu Untuk Video Atau Tips Kali Ini Jika Ada Salah Kata Mohon Dimaafkan Baya Insyaallah Nanti Umur Panjang Bisa Bertemu Kembali Dengan Berbagi Tips Terbaru Tentunya Baya Oke Mbak Sahabat Dan Baya Semua Jangan Lupa Bahagia Berbanyak Dalam Mengucap Rasa Syukur Dan Sedekan Bang Khususus Baya Sobat Muslim Sekedar Mengingatkan Saja Mari Sama Sama Kita Berbanyak Solawat Dan Berbaiki Solat Akhir Kata Akhir Wassalam Wassalam Walaikum Warahmatullahi Wabarakatuh